Indonesia merebut dua medali perunggu di kejuaraan Dunia Bulutangkis Junior tahun 2024 kategori perorangan lewat Tunggal Putra Muhammad Zaki Ubaidila dan Ganda Putri Isyana Seherameda Rinjani Kuina Ranastia. Kali ini kita akan fokus membahas Zaki Ubaidila atau Akrabdi Sapa Ubed. Ubed gagal melangkah ke final setelah dikalahkan Wakil Tuan Rumah Wang Zijun dengan skor 19-21-20-22. Adat kelahiran Sampang 26 Juni tahun 2007 itu menyesalkan kekalahan. Lantaran skor sangat mepet dan sejatinya punya peluang untuk menang. Meskianya mampu mempersembahkan medali perunggu, sosok Ubed kini ramai jadi perbincangan. Ubed disebut sang kuda hitam bulutangkis Indonesia yang siap mengobrak abrik persaingan Tunggal Putra Dunia. Nama Muhammad Zaki Ubaidila tengah menarik atensi belakangan ini karena mampu menunjukkan prel stasi gemilang di dua turnamen sekaligus sebelum mentas di kejuaraan dunia. Sebelumnya, ia tampil di ajang Indonesia International Challenge IIC dan Indonesia Masters 2024 Super 100 yang berlangsung di Riau. Pada dua turnamen itu, dirinya berhasil mencatatkan hasil apik, yakni menjadi semifinalis di IIC 2024. Ia kalah dari Johannes South Marcelino di babak semifinal dengan skor 21-19, 15-21, dan 13-21. Namun, selanjutnya ia berhasil membalaskan kegagalan itu dengan menjadi juara di Indonesia Masters 2024 Super 100. Nah, usah mengandaskan South di semifinal, Ubaid mampu menang atas Alwi Farhan dengan skor 21-16 dan 21-14 di partai final. Namanya pun semakin menjadi sorotan karena mampu tampil konsisten dan dianggap sebagai salah satu calon bintang besar Tunggal Putra Indonesia. Ubaid disebut memperpanjang asa regenerasi sektor Tunggal Putra Indonesia yang dikenal berisikan para pemain bintang. Saat ini di level senior, Tunggal Putra Tanah Air masih mengandalkan Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Genting, dan Chico Aura Dwiwardoyo. Sedangkan di daeratan Tunggal Putra Pelapis ada Alwi Farhan hingga Johannes South Marcelino. Sehingga kehadiran Ubaid menambah angin segar untuk bulu tangkis Indonesia. Nah, selain turnamen yang berlangsung di Riau, dirinya juga sempat menjadi perbincangan hangat karena sejumlah pencapaiannya. Ubaid sebelumnya pernah menjadi semifinalis di ajang Dutch Junior International 2023. Prestasinya pun membuat dirinya terus memperbaiki posisinya di ranking BWF. Ya, pada tahun lalu dirinya masih berada di peringkat 500-an. Namun, ia mencapai peringkat terbaiknya yakni 219 untuk ranking BWF pekan ke-35 per 27 Agustus 2024. Nah, setelah menang di Indonesia Masters 2024 Super 100, peringkat Muhammad Saki Ubaidillah diprediksi bakal belajit di ranking BWF. Terlebih, ia telah menjadi bagian dari penghuni podium kejuaraan dunia junior. Teren positif ini pun membuat Ubaid disebut-sebut oleh badminton lovers bisa mengobrak abrik persaingan tunggal putra dunia jika mampu tampil konsisten. Ya, meski gagal mempertahankan gelar sektor tunggal putra dari Alwi Farhan yang sukses dengan medali emasnya tahun lalu, Ubaid mengaku tetap bersyukur bisa mempersembahkan medali untuk Indonesia di WJC pertamanya. Hasil ini diakui Ubaid menjadi motivasi tambahan buatnya untuk semakin baik lagi di lapangan. Alhamdulillah, saya bisa sampai di semifinal dan mendapatkan medali, tapi saya masih belum puas sampai di sini. Pulang dari China, Ubaid kembali bersiap untuk turnamen berikutnya. Rencananya, ia akan ambil bagian di Turnamen Indonesia International Challenge 2024 dan Indonesia Masters Super 100 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!